Halo sahabatnya, ketemu lagi sama aku Anissa Deseyla Dan hari ini kita mau lanjut lagi main The Simpat Keluarga Cemara Dimana di episode kali ini Saat yang kalian tunggu-tunggu dan kalian sukain banget ya sahabatnya Backover Alisa Dalam rangka apa kita makeoverin Alisa? Bukan dalam rangka pernikahannya Tapi karena kita harus photoshoot untuk pre-wedding ya sahabatnya Jadi aku ada 4 tema untuk pre-weddingnya Alisa Secara dia kan hampir jadi K-pop Ya at least dia selebgram lah ya sahabat semua orang tau Jadi dia harus keliatan kayak bisa memberikan inspirasi untuk para followersnya ya kan Sahabatnya anggap aja influenza ya sahabatnya Jadi kita langsung aja Yang pertama aku tuh pengen tema K-pop Jadi nanti Leo juga bakalan aku dandanin Senada dengan Alisa ya Tapi gak sekarang sahabat kita Alisa dulu Karena Alisa aja pasti satu episode Mohon maaf Jadi persiapkan cemilan ya sahabatnya Untuk tema yang pertama K-pop tapi versi badass Alias badass ya kan Sahabat ribet banget ngomongnya Untuk yang versi ini Tadi aku tuh pengen pake celana Aku tuh keinget kalo aku tuh masih banyak banget custom content yang belum aku pake ya sahabatnya Kayak yang kipop-kipopan belum aku pake Jadi aku pengen dia pake rock ini Kayaknya ini girly tapi badass gitu Jadi aku suka ya sahabatnya kayak power gitu lah Apa sih ya gitu Terus kita pilih dulu keatasannya Nah untuk keatasannya let's see Kira-kira yang cocok yang mana ya Ntar ini kita awasin dulu Coba kita lihat dulu Dan kalo kalian tuh yang suka roleplay roleplay Kalian penikmat roleplay Kalian bisa ngeliat di tag-an aku ya sahabatnya Ada banyak banget roleplayers Dan simpat keluarga cemara Dari mulai Alisa Yang hobi banget Ngedit muka Alisa ke badan manusia Dan itu tuh jadinya cantik banget Ada Leo Terus ada sekarang ada Aurora Ada Amirah juga dong Terus Amora juga ada Pokoknya macam-macam lah sahabatnya ada Anci ada Arka Kalian tinggal lihat-lihat aja di tag-an aku itu kayak Wow Kalian yang buat roleplayernya tuh luar biasa Hebat banget sih Seniat itu ya aku sangat mengapresiasi sekali Makanya kalo kalian penikmat roleplay Langsung aja cus Cek Akun-akun IG-nya ya sahabatnya Ini atasnya yang mana sih dari tadi Saya muter-muter-muter Aku pengen coba dong pake ini Ah damn good Ini bagus loh Aku suka loh Cuman patronnya jangan sky kali ya Mungkin kalo polos lebih bagus gitu Kayaknya Karena kan aku pengen kayak ada sisi Ini ngetin aku sama si Jenny ya Kalo kayak gini ya Wait Aku suka sih itu dia Patronnya cuman Yang mendominasi warna putihnya ya Bukan warna hitamnya Atau kayak gini Ah which one? I am confused Tapi kayaknya aku pengen suka hitam Kalo hitam tuh kayak keliatan lebih badassnya aja gitu Sebenernya kayak gini juga lucu sih Cuman kalo hitam semua tuh kayak Lebih powerful aja aku mikirnya ya Nggak sih sahabatnya Oke Untuk outfitnya kayak gini ya Atas bawahnya Nah sekarang untuk bootsnya Kita Aku suka pake boots ini Aku suka pake boots ini Cuman kayaknya aku pengen cari boots yang lebih badass I guess Nah yang kayak gini Biar keliatan kayak Wow gitu ya Saber ya Nah kayak gini kan keliatan kayak lebih gimana gitu Ngeliatnya tuh kayak Wow gitu ya Apa sih dari tadi wow mulu Jadi make sure Sekali lagi kalo kalian suka sama serial Abis 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 Keluarga cemara ini Pasti untuk like share dan komen Antelian ya friends tuh Kita pakein as always Ini ya nail art Itu dia warna hitam gak sih? Kenapa kayak ada apa-apanya gitu di tangannya? Maksudnya gak pure hitam ya dia ya Apa yang ini gitu Yang ini aja deh Apa yang ini ya Ini panjang banget Kukunya zerem Udah yang ini aja Abis kayak gitu Aku tuh pengen pakein kayak Sarung tangan gitu Tapi yang keliatannya bedes Bedes gitu sih Iya yang Keliatannya tuh Wow gitu loh Saber ya kan Coba kita lihat dulu Nah aku mau tambahin aksesoris ini di kakinya Supaya keliatan kayak Kipop banget Mana ya Hmm Wait Untuk yang di tangan ya Sebentar ya Kita harus cari dulu Pelan-pelan Kayak Aksesorisnya mesti melekat gitu Nah kayaknya aku pengen pake aksesoris ini deh Kayaknya ini bagus aja gitu Aku ngeliatnya Yang Yes Aku suka ini Saber Ya gak sih Ya aku mau pake yang ini aja Ya si Yes girl Nah kita gak akan pake Benny Ya please Dan untuk rambutnya Aku suka Alisa pake rambut ini Jadi kayaknya kita mau pake rambut ini aja Cuman Dia minta diwarnain Dan kali ini dia pengen diwarnain warna hitam Ya Saber ya Kita kayak jarang banget pakein Alisa warna hitam rambutnya Karena selama ini dia tuh emang hobi banget Ngewarnain rambut Eksperimen sama rambutnya gitu ya Kalian Saber Jadi kali ini dia pengen balik ke rambut normal Yaitu rambut hitam ya kan Apalagi foto prewedding tuh bakalan sepanjang masa Seumur hidup Nah untuk dandanan makeupnya Aku tuh kepikiran kayak Ini apa sih Please sih Susah banget Kayak apa namanya Kayak yang bold ya Nah pake yang ini Kenapa enggak Biar kayak Smoky eye gitu loh Ceritanya Saber Ya kan Biar tegas aja Smoky eyesnya Terus kita tambahin eyeliner Kita filter dulu ya Mohon maaf Pemirsa biar enak gitu Milihinnya Supaya ada tambahan Untuk bulu mata Terutama bulu mata bawah ya Nah kayak gini Nice Terus aku pengen pakein Blush on Sebenernya Blush onnya Nggak keliatan Baris oke ya Ya Nggak keliatan Blush onnya Nah ini keliatan nih Tapi mungkin ya Agak Opacitynya Agak kecilan dikit Seperti ini Untuk lipannya Aku suka bingung ya Milihin lipan Untuk Alisa Karena dia itu Lebih lucu aja Kalau misalnya Natural gitu ya Bentuk bibirnya Nggak tau kenapa Mungkin kita harus pake yang Agak Dark Sedikit Maybe Like Merah darah Kayak gitu kan Why not Gitu kali-kali kan Ini kayak Badass vibe Terus kemudian Untuk kalungnya Kayaknya aku mau pake yang ini aja deh Taraaa Harusnya dikombin-kombin ya Kalungnya Kayak kalung-kalung estetik Jaman sekarang Kayak vintage-vintage gitu Tapi aku nggak Dunlut Ya Yaudah Jadi ini Style Pertamanya Alisa Bagaimana menurut kalian Nanti kalian Please Langsung aja komen Kalian suka style Yang nomor berapa 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 1-4 Eh 2-5 Berarti ya Style nomor 2 Style nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Oke style nomor 2 itu tuh Aku mengusung tema Karena dia itu tuh Best influence-nya tuh Ke Korea banget Jadi dia bakalan pake Baju royalti Wanita Korea Ya Sabera Yang mana ini tuh Apa namanya Aku tak lupa ya Oh my gosh Maafkan diriku ya Sabera Pokoknya ini tuh Baju royalti Perempuan Korea Ya Sabera Wanita-wanita di Korea Gitu Aku nggak tau ini Maksudnya baju royaltinya Di kerajaan Apa untuk pengantin Kalau kalian ada yang tau Boleh Berbagi ilmu lah Di kolom komentar ya Saber ya Mana sih dia Nah ini dia nih Saber Tada What do you think Bagus kan Kayaknya aku mau pake Warna ini aja deh Warna Dari sananya ya Karena menurut aku Kayaknya bagus Untuk sepatunya Kita pilihkan Yang template aja Karena emang Nggak keliatan juga kan Terus kemudian Kita nggak usah Pake kalung Terus untuk Make up ini juga Kita agak Hapus dulu ya Saber ya Karena harus kayak Senatural mungkin Untuk Ininya aku pengen Yang natural aja sih ya Saber Oke Terus kemudian Kita akan pilihkan Aksesorisnya Untuk Padu-padan Dengan baju royalti ini Nah Ini dia Harusnya kan Pake yang Kayak rambut disanggul gitu Tapi karena aku Nggak sempat download Kita cari rambut Disini yang cocok ya Saber ya Sebenarnya rambut ini Cocok sih Tapi kita Nah mungkin rambut yang ini Mungkin Yaps Yang ini cocok Saber Yups Yang ini cocok Kita tambahin Anting Antingnya Mungkin Yang Nggak usah pake Anting deh Kayaknya Nggak usah pake Aksesoris Ya kan Kita tinggal Make up-in aja Kalau ini Looksnya Lebih kayak Ke natural look ya Jangan yang Gimana-gimana gitu Mungkin yang kayak Glossy aja Nah kayak gini Jangan terlalu Gelap juga deh Agak terangan Dikit bisa Nah kayak gini aja Balik lagi ke awal ya Mohon maaf Untuk polesan Bibirnya Coba kita pake Laneige Laneige Ya kan Gimana ngomongnya Gitu lah Susah bet Ya ngomongnya Ini dia Satinude Too nude Too nude Duh tapi Glossy gitu Bisa nggak sih Wait Tuh kan Kalau milihin Lipennya Lisa tuh kayak Harus Pas gitu loh Saber Yang mana ya Kayaknya yang ini deh Yang ini cocok Biar kayak Merah-merah Gimana gitu ya Kan Saber Oke Jadi ini Look keduanya Alisa Yang mana Mengambil tema Kerajaan Korea Ya Saber ya Kerajaan-kerajaan Korea Pada zaman dahulu Jadi ini dia pake Baju royalty Wanita Korea And then Ya ini handbook ya Saber ya Kemarin yang kita pake Itu handbook Versi modern Ini yang versi Tradisionalnya Dan ini tuh Ternyata dipake Oleh perempuan-perempuan Korea Kalau ada acara-acara Formal Atau ada Ada acara Apa gitu ya Saber ya Alright Seperti itu Next adalah Kita akan mengambil Tema Baju ya Aku Dia pengen pake Dress putih Untuk pre-wedding Versi Formal Western Ya Saber Aku pengen Ambil tema ini Kita Jangan pake ini dulu Pokoknya kita Awasin dulu lah Mana tadi Si sarung tangannya Kita awasin dulu Sarung tangan Dimana tadi Sarung tangannya Hello Udahlah kita Awasin dulu Kayak gitu Nah untuk Sepatunya Kita pake ini ya Warna putih Kita akan Cari dulu Dressnya Jangan yang itu Atau Aku pengen Oh ini lucu banget Dressnya dong Kayak lucu banget Ini juga lucu Oh ini cantik banget nih Di alisan nih Atau ada yang lain Gitu ya Saber Kita coba Lihat dulu Yang lain Dressnya Ini juga cantik Ini juga cantik Kayak Gaun bawahnya itu Kayak Merumbai-rumbai Gitu ya Saber Tapi Yang mana ya Anda bingung ya Mau pilih yang mana ya Yang mana hayo Ini warnanya Kayak gimana sih Oh dia beda-beda Warna ya Ada warna yang putih Banget gitu Itu kayak Warnanya kayak Gak putih deh Gak jelas Dia warnanya apa ya Kayak coklat gitu Mungkin ya Kayak warna kulit sih Lebih kayak warna kulit Tapi kayaknya Aku lebih suka Yang tadi deh Kayaknya lebih simple aja Gitu ngeliatnya Dan lebih Sederhana aja gitu Cantik aja dia Pake ini Si Alisa ya Kita ke aksesoris dulu Kita pakein Kayak gelang-gelangan Gini Kemana gelangnya Gak kelihatan ya Mohon maaf ya Itu gelang cincin Apa gelang kaki sih Yaudah lah Nah gelang disitu Boleh satu Habis itu kita akan Bawa baket bunga Kok baket bunganya Gak ada Kebiasaan deh The same what you do To me Oke Kita cari lagi aja Di bawah Kali aja bunganya Mau nih kali ini ya Kita Sandingkan dengan Alisa Please Nah aku mau pake yang ini Untuk kuku palsunya Yang warna putih Kita bawa Baket bunga yang Simple aja Kayak gini Boleh Warna putih Oh dia Gak matching tuh Sama gelangnya tuh Gelangnya kita Kita hapus aja ya Daripada bikin Oh gak sama ini Kayaknya Sama aksesoris kepala Dong Oke Aksesoris kepala Kita awaskan dulu Tada Untuk rambutnya Kita pake rambut yang tadi ya Nah yang ini lagi Warna hitam lagi Tada Si cantik itu dong Alisa Gemes banget Aku tuh ya Saber ya Oke Kemudian Kita dandanin dulu ya Untuk makeupnya Kali ini Yang lebih Yang lebih Simple Jadi kayak bener-bener Almost nude Tapi Tetep keliatan Bold gitu Ngerti gak sih Saber Ya gitu lah Gitu lah pokoknya ya Aku mau pilihin dulu Lipsticknya Aku gak mau yang Terang juga Aku lagi pengen yang glossy Ini untuk Alisa Gak tau kenapa Tapi yang mana Coba kita lihat Nah ini cantik nih dia Kayak simple aja gitu Ngeliatnya ya kan Oke I like it Abis kayak gitu Kita akan pilihkan Kalung pernikahan Yang mana Kalung pernikahannya Kita lihat dulu ini ya Saber ya Nah ini cantik kan Kayak kalung Yang dipakai Buat pernikahannya Nah kita pakai juga Abis itu Kita pakai tudung ya Kayak fail Gitu ceritanya Soalnya kan nanti Nika udah pakai Mutiara kan Nah pakai ini Si cute kan Saber se cute Itu dong Alisa Ya ampun Oke Ini outlook keempat Yang mana Ini kayak formal western Gitu Dan aku suka banget Alisa Alisa sih cantik Itu dong Gak ngerti kenapa ya Dia bisa cantik ya Why Alisa It's not fair Dan untuk Look terakhir adalah Kita akan pakai look Tradisional Indonesia Saber ya Saber ya Kebaya Pasti kalian udah gak Heran lagi ya kan Kita akan pakai The power of Kebaya Ya Oke Kita awasin dulu Ininya Kita akan cari Kebaya Atasan bawahan aja ya Saber ya Let's go Mana ya Ini hari senin Tapi berasa Kayak hari minggu Gak sih Ini hari senin Tapi berasa Kayak hari minggu Mohon maaf Asli Aku pengen Pakai yang ini Atau Kayaknya ada yang lain Tapi dimana Peletakannya Asik Coba Kita lihat dulu Saber Ke atas Ini juga lucu Dia bisa jadi Kayak kebaya Tapi Krop Masa crop Top Eh jangan lah Coba kita lihat dulu Mana lagi sih Udah ya Kayaknya ya Yang lainnya polos Soalnya Kalau ini kan Kayak berenda-renda Gitu lucu Ya kan Saber Oke Kita ambil warna hitam Supaya minimalis aja Ngelihatnya Kita butuh Batik bawahan Oke aku mau pakai Yang ini aja Yang versi Lurus Ya Saber Sesimpel itu Untuk sepatunya Aku mau pakai Ini Nah ini Kayaknya cocok aja Gitu Habis gitu Kita Pakai Aksesoris Gelang tangan Do Mana gelang tangannya Nggak muncul lagi Kenapa ya Gelang tangan Ya Gitu banget Ya Yaudah Kita tambahin Ini aja Apa namanya Kupals Alias Kukupalsu Ini ada Nggak ada warna hitam Sayang banget Nggak ada warna hitam Padahal warna hitam itu Bagus loh Kayak entem gitu Nah yang ini aja Tada Oke Ini kita washin dulu Kita pakai kalung ya Saber ya Nah aku pengen pakai kalung Ini kayaknya lucu deh Biar kayak berlayer-layer Kayak anak kekinian gitu Oke Charmnya warna hitam Pas Untuk rambutnya Kita pakai rambut yang Rambut Alisa Yang biasa ya Ya nggak sih Iya Aku pengen pakai rambut Alisa Yang biasa Apa pakai rambut Udah kita senandain aja ya Rambutnya ya Kita pakai rambut ini aja Coba kita lihat Tada Ya ampun Cantik banget sih Kamu Alisa Kita menyangka kau Kayak untuk make up looknya Untuk matanya sih aku udah Udah suka ya Kita tinggal ganti model Lipennya aja Pakai ini boleh Tapi warnanya yang agak nude gitu Atau yang pink boleh pink Tapi yang nggak pink gitu juga Nah kayak gini kan ini bagus ya Kayak peach ke coklat-coklatan gitu Hai sesuka itu dong Saber Ya ampun Akhirnya kita selesai ya Saber ya Make up in Alisa Yang mana kita tadi Udah ada 4 looks Yang nomor 2 Nggak usah nomor 2 please Nomor 1 ya Yang look nomor 1 itu tuh Badass kpop ya Lihat seperti ini Tampilannya Alisa Yang kedua adalah Baju tradisional perempuan Korea Lihat Tara Cantik juga Yang ketiga adalah Formal Western Bright Tadah Cantik banget tau Ih gemes Dan yang kelima adalah Baju Kebaya tradisional Punya Indonesia seorang ya Seorang Seluruh masyarakat Indonesia Please Tadah Cantik banget kan Saber Kira-kira dari keempat look ini Kalian lebih suka look yang mana Langsung aja komen ya Saber ya Oke deh saber Sampai disini dulu Kita main The Simpat Keluarga Cemara Dimana di episode kali ini Kita udah selesai Makeoverin Alisa Untuk Sesi photoshoot Pre-weddingnya dia Jadi sekali lagi Kalau kalian suka Ngeliat aku Main The Simpat Keluarga Cemara Pasti untuk Share dan comment And tell your friends Tudian ya Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam Bila si kreatif And Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax